Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita melanjutkan podcast yang sudah dibuat oleh Om Beben Yaitu tentang story perkenalan antara sepasang sejoli Yang inisialnya apa? D.N.N Kita sendiri lah ya Nanti seiring berjalan obrolan ini akan tahu juga lah Akhirnya siapa di N.N.R Kita mau membahas atau mau storytelling ya Perjalanan awal bertemu hingga saat ini Yang sudah berapa lama sih? Dari ketemu Kalau dari ketemu mah udah lama ya Dari tahun 2012 2011-2012 2012 Oh 12 September ya kalau gak salah Pokoknya awal-awal aku kuliah Semester Semester awal September Ambil jurusan apa dan dimana? Aku kuliah di asik ke Pasundan Nanti Pasundan itu kan ininya akhir ya Masuknya Kalau anak sekolah mah Awal kuliah Awal sekolah kan bulan Juli Agustus Juli-Agustus Di kampus mah Awal kuliahnya Akhir tahun Pokoknya September 2012 2012 itu inget banget Baru awal-awal kuliah Oh iya Pas pertama ketemu teh Ciee Pertemu Nah jadi Kita akan Ceritakan Versi Saya dulu Mister DP ya Yang kemarin sudah dimahas oleh Om Beben Sebenarnya Om Beben juga itu ada panggilannya Yang sering kita sebut Goben biasanya Wow Jadi jangan Bilang dia gak punya Panggilan ya Awas loh Rubah-rubah nama orang Nah Kalau dari Saya Kembali lagi ke Cerita bertemu Gimana sih awalnya Awal ketemu mah pas Abis Aryan dinikah Itu gitu Iya Kan di itu Di Bukan di Jailin lah tuh Di Monopoly lah Pokoknya pertemuan kita teh Ingat gak Randy Bulan awan gitu Nikahnya Gak tau Nanti abad harus di konfirmasi Nanti Tungguin ceritanya Versi Versi Rendy Itu bulan apa nikahnya Karena Kita gak hafal ya Soalnya kita ketemu September Ini ya September Dan nikahnya bulan apa Tapi saya ingat Saya ingat mah Kita ketemu dulu Di Ciburui Itu teh Biasa Winem nginep Di rumah Randy kan Yang bisa dibilang jadi Basecamp Winem disana Tiap malam minggu Kadang atau ada hari-hari besar Kita pasti Diajak ngumpul disana Nah Gak tau kenapa Malam itu Dateng Cewek Ke Rumah Wanong Atau ya tempat kita Ngumpul Rumah Randy Ceweknya Yang pernah ketemu Di seumur umur Saya gak pernah ketemu Dia seumur umur Nah ya Tiba-tiba Punya sodara Sena Randy Ini Kenalin sodara Sena pesantren Dari Cicalengka ya Kan Yang sebelum ketemu Sodara Randy Itu kan Tika Biasanya Yang sering main Ini ada Ada sodara lain Gitu Main situ Ya rada aneh aja Awalnya Terus Dengan alibi Membawa Buku solawat Sena Karena Punya mamahnya Karena Wanong Ibunya Randy Sering Bersolawat Gitu Nah Rinda Jadi suka kaji bareng Rinda Jadi keluar ya Nama Memberikan Apa Buku solawat Terus Tiba-tiba Ngobrol aja Dengan anak Queen name Dan Terutama dengan Mister DP Ngobrol Nah Cuman anehnya Kok Yang lebih Intense Ngobrol tuh Saya Dengan Miss R ini Kenapa Miss Rn ya Dengan Miss Rn ini Dan yang lainnya Malah keluar Lucunya tuh Saya disitu Rada curiga Kenapa Ternyata Pas Udah Ditelusuri Sepertinya Ada Permainan Di belakang Yang saya Tidak tau Yang gak tau lah ya Itu Negatif Atau positif Gitu Permainannya Tapi yang pasti Dari jalan itu Pertama kali Kenal Dengan Miss Rn ini Sampai Disuruh Nganter Pulang Pulangnya Karena rumahnya Sampai depan rumah Nyebrang Nyebrang jalan Itu Jadi saya tau Oh ini rumahnya Tapi gak punya perasaan Apa-apa Disitu Biasa aja Kanter Saudara gitu Karena disuruh oleh Wanong Terus Lanjut Apalagi Jadi emang Sebelumnya Udah di Gak tau ya Mungkin Mister Apa Mister D.P Sebenarnya Sebenarnya kita juga punya Panggilan Kalau Kalau sendiri Kalau berdoa Kalau Beben Kemarin Popo Momo Semua ya Kalau kita Lebih ke Apa panggilannya Waduh Ewan Hani Hani Jadi kita saling Manggilnya itu Biar Istilahnya Di keluarga Ada nama Pembedanya Selain Papa Mama Kita punya Panggilan Sendiri Yang dari Awal Dekat Sampai sekarang Masih dipakai Gitu Nah itu Setelah Ketemu Gimana Sebelum R&D nikah Jadi Aku tuh Ya Sedara Dari R&D Gitu kan Nah cuman Emang Seumur-umur Gak pernah Tiap Ke rumah R&D Gak pernah Ketemuan aku Ini Karena Ya posisi Aku juga Gak diciburui Nah yang Bikin penasaran Tuh Kenapa Tiba-tiba Kesitu Ya selain Alasan Buku Itu Awal Ngobrolnya Tuh Apa Gitu Ini Kan Abis R&D nikah Sama Alasan Gini Kata Ibunya R&D Tuh Cila Bung Bisi Melihat Foto-foto R&D nikah Di Dimas Nah gitu Ingat Gak Ya gitu Terus Gimana Terus Ngeliatin Foto-foto Di Komputer Nah Tapi Yang Lain Nget Siapa Ada Areja Gitu Siapa Ini Cina Beliin Galon Habis Keluar Beli Galon Siapa Areja Terus Arendi Tengah Keluar Satu Areja Tengah Pokoknya Satu-satu Anak Tiba-tiba Hilang Hilang Dengan Alasan Yang Ada Hendra Juga Hanya Kita Kita Keluar Tengah Tengah Saya Anter Tengah Gitu Tengah 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 Lengangkat Nama IG karena sambil nunggu yang lain pada dateng lagi ke situ kan kita ngobrol-ngobrol kan berdua ngobrol apa aja itu deh? ya ngobrol sekolah dimana gitu kan karena posisi kan aku masih kuliah masih basa-basi lah ya basa-basi biasa lah ya orang baru ketemu gimana sih? tapi tau itu mau ketemu dengan Mr. DP? gak tau, kalo aku mah tau berarti udah prepare nih ceritanya jadi udah di calling Senin sama ibunya nanti kalo udah pada dateng dikabarin ya kesini anterin buku cina gitu kata wanong berarti dandan itu ya? ya engga lah make up ya engga lah ya seajaib oh gak se tapi asa asa pake lipstick kok ya terus gimana? ya gitu lah, kalo aku mah udah tau mau diketemuin gitu ya itu ya itu merasaan awalnya gimana ketemu? pengen ketemu aja? ya pengen tau aja dulu gitu pengen tau aja dulu gimana orangnya gitu kan waktu itu akhirnya baru diliatin fotonya aja deh hmmm cakep gitu fotonya ya gitu kesan pertamanya gimana? oh cakep keren lah ya ya gitu berarti foto bisa ini ya meyakinkan ya hehehe 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 ya next apa lagi? ya udah gitu weh nah lucunya mungkin udah disetting di awal mungkinnya sebelum nginep di Ciburui si mama ya mama aku terdp ini pernah ngomong juga sebelumnya ada kenalan katanya di sekolah di Cimahi bilangnya mah sekolahnya di STKIP jurusan bahasa Inggris bilangnya tuh gitu tapi belum belum tau gimana cuman bilang mau ngenalin aja nah gak tau kenapa kok si profilnya tuh mirip dengan Miss R ini Miss R N ini yang waktu ngobrol pertama itu hehehe kok dipikir-pikir makin mirip gitu nah itu radaannya sih sebenernya hehehe mungkin sudah disetting dari awal gitu nah dari situ lu lupa ya ketemu lagunya pas kapan ya hmm tapi yang pasti oh enggak ya ketemu lagunya pas ini deh kalo gak salah yang main futsal bareng deh Winem oh itu kayaknya mah yang pas ke eh aku kata baru dulu pokoknya kita teh kemana weh olahraga bareng pokoknya pagi-pagi nyata ya sama siapa oh sumur dua sama Winem enggak sama Winem sama Winem pokoknya mah main futsal kalo setelah aku tuh nonton sama teh Lely di atas pokoknya itu kayaknya ketemu kedua hmm dari situ wah mulai aja terus ketemu lagi ketemu lagi ketemu lagi gitu lah jadi ngintilin anak-anak Winem weh iya iya nah emang pernah ngobrol juga dengan ibu ya inisialnya ibu es hehehe hehehe ibu SR hehehe atau yang lebih terkenalnya dengan empingnya ya dengan brand emping jengsri nah itu mah gak apa-apa gak usah disensor hehehe karena branding nah dengan ibu jengsri ini hehehe ngobrol emak ee kok kok profilnya sama dengan yang di ciburui nah ternyata memang itu ee cewek atau uhti hehehe uhti yang mau dikenalkan ternyata oh itu gitu jadi nah ya gimana ya jadi ee secara tidak langsung perkenalan kita pertemuan kita tuh didasari atau diawali dari pertemuan ibu-ibu kita dulu hehehe dan ibunya Ren hehehe betul inisiatif dari ketiga ibu-ibu itu ya mungkin ya di awalnya seperti itu tapi ketika dijalani ternyata ee kita mengalir aja sih gak apa sih gak berharap ee dia suka atau gimana ngalir aja karena nyari kecocokan aja sebenarnya kecocokan terus ee tau kekurangannya apa selama kurang lebih ee dua tahun ya menjalani perkenalan perkenalan itu bisa dibilang ee taarupan mungkin ya kalau ininya tapi kita ee tidak mempunyai komitmen apapun sebenarnya ya seperti pacaran atau gimana jadi gak ada tanggal jadian gitu ngalir aja sebenarnya ternyata ee ngalir aja ada kecocokan juga gitu nah ee yang membuat dirimu menyukai diriku apa tuh kira-kira di awal-awalnya karena dari awal udah emang gak niatnya mungkin serius ya gak main-main jadi ya udah positive thinking aja gitu emang berarti ini ya orang niatnya baik gitu serius gak main-main gitu kalau yang orang selewat gitu yang baru kenal karena gini karena sebelum kenal sama mister D ini kenal lebih kenal sama orangtuanya dulu gitu kalau beda sama kalau yang dulu-dulu kan kenal cowoknya dulu baru nanti dikeliling ke orangtuanya kebalik ya kebalik terus kadang kan kadang cuman kadang ada juga yang yang gak mau mengenalin ke orangtuanya oh berarti ini mah gak serius nih gitu tapi ini mah langsung keluarganya kenal dulu sama orangtuanya baru sama anaknya gitu oh berarti gak main-main nih serius gitu ya niatnya secara garis secara garis mister ya kita kayak dijodohin lah gitu ya dan kebenaran cocok gitu lah ya sebenarnya sempet si Randy ini yang masih sadaranya ya sama Miss R sempet bilang ah kayaknya si Mr. P ini gak bakal mau nih ya sempet gitu sih ada nada pesimis gitu tapi kalau dari saya sendiri sebenarnya di jalanin aja dulu karena niatnya yang pertama ingin bahagiakan orang tua kan salah satunya itu terus ya kita mau nyari apa lagi kalau gak tujuannya arahnya ke dinjang yang serius yang udah dibilang dan ke pernikahan itu arahnya pasti kesana apalagi waktu itu ketika 2011 ya eh 2012 waktu perkenalan saya umurnya 23 dan kalau Miss R 20 eh 20 18 18 18 baru lulus SMA coba bayangin orang yang umurnya 23 sama anak yang baru lulus SMA coba ya kan lucu jadi dia belum mengenal istilahnya dunia apalagi maksudnya dunia luar ya dunia moda dari kecil dia karena dunia luar seperti bekerja kenal dengan orang karena dari SMP dan SMA nya full di pesantren ya itu juga salah satu nilai kenapa saya mau mengenal lebih dekat itu karena mantan-mantan ih urolin mantan-mantan oh jadi mau kenalin mantannya disini maksudnya yang sebelum-sebelumnya tidak ada background dari pesantren kebanyakan sih seumuran dari mantan-mantan sebelumnya nantilah kita bahas yang lebih dalam karena nanti ya kemarin si Winboy ini ada tema tentang itu gitu tapi kalau dirasakan sensitif ya nantilah mikir lagi ya karena kemarin si Om Brandy juga katanya ini jangan ketahuan istri nanti belikan kalau sekiranya memadarotkan sepertinya tidak usah ya nantilah kita pikirkan lagi ya ya intinya gitu sih ada nilai-nilai plus di Miss R ini tuh yang sehingga yaudah coba dulu kira-kira kira-kira cocok gak gitu lagian waktu itu kan posisi aku baru mau baru baru masuk kuliah kan ya jadi belum yaudahlah itu aja ya sering kadang antar jemput itu ya kalau pas lagi bisa diantar jemput karena rumah kita juga lumayan jauh satu di Cimuruy yang satu di CMI 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 Cimahi iya dan kampusnya di Cimahi Cimahi juga jadi jadi ada alibi gitu ya ada alibi ngantri jemput kalau pulang ke sorean oh kebetulan juga saya dulu masih kantornya di Cimahi juga di Baros jadi ya bisa bisa deket lah curi-curi waktu jadi alesan kalau main ke Cimuruy itu kalau bukas kuliah pulang ke sorean pasti minta di jemput 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 anterin dong anterin ke rumah kakak ya di Cianjuang kadang kalau lagi nginep kita ya main gitu ya biasa ya main tempat wisata kuliner gitu nonton tapi ya masih saling menjaga lah main bareng juga kan sama winname suka ketikutan main selain mbak main berdua gitu putsal tadi ya putsal terus pernah ikut ke ini studio gak pernah studio main band oh belum belum pernah warnanya studio itu studio rnd oh itu studio studio foto ya udah udah cerita karena masih di dream ya dream studio rnd ya itu tempat kita mencurahkan gaya-gaya kita disana semua karena yang pertama fotonya bisa banyak ya disitu file-file nya bisa kita ambil disana dulu di BIP tuh favorit spot dan nyetaknya juga ya terserah kita ya yang bagus-bagus kita cetak gitu harganya juga gak mahal banget lah masih terjangkau remok gitu tapi udah gak ada katanya sekarang udah rip katanya sepertinya itu efek pandemi ya tapi kan jadi ada nilai place nya rnd rnd nya jadi punya kerjaan baru dan bareng dengan si mister HS sekarang nanti ada lah di podcast nya juga mereka lagi di perjalanan tuh kemarin ngomongin apa kuliner sama kemacetan bandung terus apa lagi ya gitu atau ada pertanyaan ya karena kenalnya belum lama ya ya pastilah ada ini ya pernah ada ini gak sih kayak bener gak sih mau nikah sama ini gitu bener gak sih mau nikah sama aku gitu ada gak keraguan gitu itu sebelum sampai dari 2 tahun itu loh pernah gak ada rasa bener gak sih gitu ini tuh jodohku gitu ya pernah ada beberapa faktor juga pernah terutama umur ya jauh yang kita beda 5 tahun ya bisa dibilang baru lah saya juga ada ada pertemanan yang deket gitu dengan adik kelas gitu misalnya tuh terus dari keluarga juga kan ya pernah nolak gitu karena ya melihat isilahnya belum mapan terus si Miss R nya masih kuliah gitu itu jadi rada rumah yang struggle ya berjalan kita ya jadi ya 2 tahun itu bisa dibilang sambil nunggu kesiapan kita berdua lah sampai akhirnya yakin itu dengan Bismillah di jalan ya masalah-masalah juga banyak yang akhirnya bikin oh yakin gitu dia bisa menghadapi nanti karena kan di apa perjalanan keluarga kan lebih lebih banyak lagi masalahnya ketika 2 tahun itu banyak masalah bisa terlewati oh berarti nanti juga bisa gitu istilahnya jadi walaupun banyak halangan rentangan menghadang ternyata kayak lagu apa itu kayak lagu apa ya karena memang yang dari awal sudah diniatin baik gitu ya dikasih banyak beberapa cobaan dan apa sih walaupun banyak cobaan tapi akhirnya kita masih bisa melewati sampai ijab kobol ya berarti ya mungkin memang jodohnya gitu ya Alhamdulillah ya kalau dengan anak-anak ini paling kita sering ngumpul juga akhirnya iya mereka bawa pasangan masing-masing gitu nah saya pun jadi ada temen maksudnya ya jadi karena ketika ngumpul yang jomblo gitu ya bisa dibilang seringnya sih si Mr. DP ini oh no seringnya itu sendirian karena ya dari yang mantan terakhir tuh bisa dibilang lama lah kenal dengan ceweknya lagi gitu itu bukannya anti tapi apa ya pilih-pilih atau gimana ya bingung juga jelasinnya ya intinya belum dapet yang pas lah waktu itu ketika ada yang mau kenalan deket ya udah jalani aja ya sama anak-anak ini paling kita main ke canjur ya pernah ya taman bunga dan itu kayaknya terakhir deh terakhir main bareng dan jauh ya terakhir main bareng eh ahendra oh gitu oh iya iya betul-betul karena kita juga hadir ya ke ke pernikahan Mr. HS itu dan Miss DH biarin lah biar penasaran seneng ya tadi pernah keceplosan ya biarin lah jadi ini tuh harus pakai edisi ya nah nanti harus buat juga tuh yang Mr. HS juga ya ditunggu gimana dulu perkenalannya walau saya juga udah tau sih sebenernya paling terlama itu kenalannya tuh sampai jadi berarti yang paling singkat kita kayaknya ini 2 tahun ya dibandingin yang lain iya betul ya kan si aa Reza juga itu lama dari SMK dulu kenalnya kan terus ya kita ini emang spill skill aja ya biar nanti mereka kalau ada waktu ya ngomong sendiri hehehe cerita lengkapnya hehehe si Reza dulu temen SMK kita juga pasangannya hehehe terus DBBN mah kan udah diterangin ya kemarin dia masih sodara Randy dan saya pun ini masih sodaranya Randy yang akhirnya kita bertiga jadi sodara gitu jadi kebanyakan Winem jadi sodara beneran sodara bertiga tuh Randy Dimas dan Beben tuh akhirnya jadi sodara secara tidak langsung gitu dan Hendra tadi kan ya lama juga dari SMK temennya sampai kuliah bareng juga sama itu sih ya begitulah akhirnya apa lagi kira-kira yang mau dibahas ya sudah akhirnya hehehe sampai ke jenjang oh iya sampai jenjang pernikahan di 2 tahun itu 2014 ya 2014 ya akhirnya 2014 bulan November November karena kita punya kesepakatan dari orang tua ingin melakukan resepsinya dua kali jadi tanggal 2 ya kalau tanggal 2 Novembernya di Badalarang dan tanggal 8 nya seminggu kemudian di Cimahi atau di Cibabat tuh prepare masih inget gak prepare nya apa itu jelang pernikahan ya banyak lamaran dulu lamaran dulu marah sempat ya lamarannya juga cuman 3 bulan sebelum nikah bulan apa itu mesti inget gak agustus pokoknya itu setelah lamaran tuh besoknya aku langsung pergi kayaknya sawal ya sawal ada rumah yang ngebut ya karena dari lamaran ke nikahan tuh cuman selang 3 bulan ya Agustus September Oktober November ya kan dan posisi aku tuh waktu itu sehari setelah lamaran tuh langsung caw pergi bertugas karena ada tugas itu KKL bukan KKL desa pelangi ya tapi KKL desa pelangi nah KKN itu malah sekarang pelangi bukan gitu loh yang tinggi kita tuh jadi tugas-tugasnya tuh tugas dari kampus yang kita tuh menggabdi di satu desa iya itu KKN di desa Kenari oh iya Kenari kenari kayak gitu lah pokoknya mah ya karena aku harus bertugas selama 40 hari kayak haji kayak haji jadi lumayan tuh waktunya kan kepatung tuh 40 hari lumayan tuh buat prepare jadi ya Mr. D di rumah mempersiapkan sendiri yang bisa dilakukan sendiri nah setelah aku bares KKN baru aja kita mempersiapkan yang kita bisa dilakukan berdua kayak frequent kayak gitu sempat kesana juga ya kan itu di daerah Saguling ya eh apa sekunday cerci rata waduk apa dekat waduk jati luhur ya apa sih cerci rata cerci rata jemput ya kesana ya jemput hantar sambil kesana juga apa menikmati wisata sambil healing healing kebendungan nah yang dipersiapkan ketika miss miss r lagi KKN itu ya saya memanfaatkan keahlian ya dari membuat desain undangan sendiri dibuat biar lebih manfaat terus bikin sendera mata sendiri bikin sendera matanya apa ini ya not terus bikin kayak foto rewet gitu kan kumpulan-kumpulannya dibikin jadi satu frame di edit jadi perjalanan dari awal ketemu ya selama dua tahun itu apa aja digabung disitu dari main-mainnya kemana digabung semua terus terus sampai bikin ini juga ya i undangan oh iya i undangan padahal waktu itu belum ngetrend ya kalau sekarang ngetrend i undangan yang pakai link ya jadi linknya tinggal buka aja isinya informasi informasi hari tanggal sampai mapnya kita udah dari dulu ya buatnya 2014 kita udah inisiatif bikin itu bahkan di undangannya ada barcode nya juga ya pokoknya semua teknologi dimasukin disitu aja lagi jaman BBM pokoknya di sosmed di facebook ya buat undangannya terus sampai buat blog ya bahkan cerita ini pun sebenarnya sudah ada di blog kita ya apa namanya sambil promo blognya apa sih dimas rinda strip dimas strip rinda blogspot dot com itu bisa searching aja lah ya jadi tadinya memang si blog itu untuk undangan digitalnya itu berupa mapnya terus berupa pdf nya kita share terus ada foto-foto prewetnya gitu ya kita share story tentang kita di blog itu berupa teks nah kalau ini kita narasikan ya kita kayak ngulang aja sebenarnya ya terus ada artikel-artikel juga disitu kita masukin tentang pernikahan tentang apa ya tadinya biar si blog ini manfaat bisa dilihat orang yang akan prepare prepare menikah tuh apa aja kayak buat pengajuan NA gitu nikahnya syarat-syaratnya apa aja gitu biaya-biayanya kita share disitu sebenarnya tuh ya mungkin nanti juga coba kita kembangin lagi lah blognya biar lebih manfaat lagi karena kita sudah punya lamba ini ya anaknya yang ini udah lama jarang kita buka lagi si websitenya website website dims family namanya nah setelah kita lakukan kalau dari pihak istri sih udah nyediain apa acara juga ya acara dari temen-temen dulu pesantrennya diundang ya acara pokoknya IO nya keluarga lah alhamdulillah karena keluarganya paket segala ada gitu ya jadi merias dan lain-lain itu udah sudah satu paket sama keluarga semua ya ada yang nyumbang-nyumbang juga bantuan-bantuan saudara ya walau sebenarnya dari kita pribadi ya nggak banyak juga sih kita nabung buat ininya tapi untungnya dari keluarga ya nerima kita gitu nggak nggak terlalu ngebebanin banyak saling membantu gitu lah demi mensukseskan acara lagi kita ada dua dua resepsi ya tambah bingungan ya acaranya yaitu karena dari pihak orang tua kita memang pinginnya seperti itu gitu ya udah kita ikutin aja ya Alhamdulillah berjalan lancar di 2 November itu caranya meriah ya teman-teman juga pada datang semua Alhamdulillah kalau tidak bersamaan ya kalau nggak salah jadi nggak ada foto bareng-barengnya tapi ya adalah dokumentasinya semua datang terus seminggu kemudian di Cibabatnya juga lancar mungkin segitu aja dulu ya cerita dari kita sampai akhirnya menikah nanti untuk kisah selanjutnya pas ke nikah kita buat lagi podcast lanjutannya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you